bismillahirrahmanirrahim saya mulai dari sini ya guys ini saya berada di kota Kediri ini kalau terus ke Taman Skartaji atau ke kota kalau ke kanan agak serong ke timur itu adalah Baratulungagung dan kalau ke kanan ke terminal Tamanan atau Gua Selomangkleng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Harikama Channel Asli Wong Kediri doa yang terbaik untuk kita semua semoga selalu mendapat kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin di cuaca yang sangat panas ini ini sangat cocok ya guys kalau kita sekali-kali ngadem di Taman ini Tamanan ini Tamanan cukup indah ya guys tidak begitu luas tapi sangat adem sangat asri yang berada di kota Kediri ini kita sudah memasuki jalan jaksa agung suprapto ini mengarah ke selatan ke selatan bagaimana keseruan dan keindahan dari Taman Skartaji ikuti dan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya guys dan juga like supaya saya lebih semangat lagi membuat video yang di sebelah kanan ini adalah lembaga pemasyarakatan Kediri Kediri di depan kita ini kita sudah sampai ya guys di Taman Skartaji Tadang Tadang oke ini kita kita sudah sampai di parkiran jam buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam untuk pelataran parkirnya lumayan luas ya guys kalau untuk mobil di sebelah utara ini dengan rahmat Tuhan yang mahas peresmian RTH Taman Skartaji Kota Kediri Kediri 26 September 2017 Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar atau Mas Ganteng alias Mas Abu karena orangnya sangat ganteng guys ini kalau dari sebelah timur ini kita langsung disambut oleh bangunan kotak kotak seperti ini ya guys musolah pun dibikin seperti ini dibikin kotak kotak ini pasangan batu batang sepertinya tidak dikasih luluh ya guys ini hanya dikasih lim seperti ini ini anak-anak sekolah sedang berolahraga berolahraga disini biasanya kalau tidak untuk anak-anak sekolah berolahraga seperti ini juga untuk senam ibu-ibu ya guys ibu-ibu PKK atau ya pokoknya kumpulan-kumpulan pencinta olahraga senam ini saya berada di sisi paling utara seperti ini kalau yang di paling tepi itu adalah ada kali ya guys atau sungai ini untuk aliran airnya dan di depan kita ini wah ini adalah icon dari persek ke diri ya guys ini adalah macan putih wah sekarang ya guys dan disini banyak ditumbuhin pohon-pohon besar jadi pas sekali ya guys di bulan-bulan ini memang cuacanya sangat panas sekali jadi cocok kalau kita itu bersantai ria di taman seperti ini seperti di taman sekartaji oke saya lanjut ke arah selatan seperti ini ini anak-anak sekolah sedang bersantai setelah melakukan kegiatan olahraga ya guys dan ini saya berjalan ke arah selatan nah ini tempatnya sangat luas ya guys ini untuk bermain-main untuk berolahraga atau untuk kegiatan senam dan di depan kita ini adalah ada kolam ikan jadi ini untuk menghiasi taman ya guys bukan untuk berenang jadi kalau punya bocil gak boleh mandi disini ya guys dan ini saya sudah tembus di paling pojok barat selatan kalau yang di depan kita ini adalah jalan veteran ini jadi di sebelah selatan taman sekartaji ini adalah jalan veteran kalau yang di sebelah timurnya taman sekartaji adalah jalan jaksa agung suprapto teringat teringat teman saya teman sekolah dulu namanya suprapto dan ini ada tempat duduknya sangat unik di depan kita ini adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu dan di lantainya ini juga terbuat dari kayu dan sebelahnya ada kolam ikan hias nah ini pokoknya saya muter ya guys supaya kalian tahu bagaimana keunikan atau keindahan taman sekartaji nah di depan kita ini juga ada kolam ikan nah ini ada adiknya senang ya guys melihat ikan banyak sekali ikannya halo dan dulu katanya guys di taman sekartaji ini adalah cafe remang-remang ya guys jadi setelah tahun 2017 oleh pemkot kediri disulap menjadi taman yang sangat unik sangat indah sekali ya guys yang yang di depan kita ini ini adalah bundaran sekartaji dan kalau yang berada di sebelah selatan sana itu ada monumen shoe atau monumen peta ya guys nanti kalau ada waktu saya juga akan nge-vlog ke sana membahas tentang monumen shoe atau monumen peta nah ini guys nah di depan kita ini ini ada tulisan yang sangat besar taman sekartaji ini kalau malam saya lewat sini ini indah sekali guys karena ini ada lampunya jadi menyala kalau yang panas seperti ini ya hanya seperti ini guys ini anak-anak yang setelah puas bermain anak-anak sekolah ini dari SDN mana SDN Mojaroto 3 oke ini ada yang mengisi air ini fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya guys yang dibutuhkan oleh pengunjung jadi ini air siap minum atau drinking water nah ini bukan tempat untuk cuci tangan tapi untuk air minum ya guys ini seperti adiknya sedang mengisi air minum halo dek asik asik ya guys tempatnya waduh adem asri bikin betah ini cocok sekali bagi kalian yang ingin ngadem bersama keluarga atau orang terkasih cocok sekali guys ini oke cukup sekalian dulu ulasan atau review tentang taman sekartaji yang berada di keluarga mojoroto kota kediri jangan lupa subscribe like share dan komen supaya saya lebih semangat lagi membuat video mohon maaf bila ada kilaf jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye